Selamat datang di Gelora News, berita sepekan Partai Gelora Indonesia bersama saya, Biltis Mutia. Berita yang akan kami sampaikan antara lain adalah pandangan Gelora atau Supremasi Amerika Serikat dan Cina, kunjungan 5 pimpinan pondok pesantren dari Sumatera Selatan ke DPN, pelanar bisnis yang diusul oleh UMKM DPN Partai Gelora, kekerasan seksual di Indonesia, dan DPD Makassar juga Bekasi menggelar vaksinasi gratis. Berita pertama, Indonesia saat ini sedang menghadapi bahaya besar tanpa disadari oleh pemerintah karena berada di tengah pertarungan supremasi antara Amerika Serikat dan Cina. Pertarungan ini membawa implikasi besar terhadap eksistensi Indonesia sebagai bangsa seperti terjadinya peristiwa G30 SPKI pada Perang Dingin lalu. Sehingga hal ini diharapkan menjadi medium penyadaran bagi pemerintah dan masyarakat. Hal itu disampaikan Anies Mata dalam Gelora Tok bertajuk Perang Supremasi Amerika versus Cina, akankah meledak di Laut Cina Selatan yang digelar Rabu 22 September 2021 lalu dan disiarkan secara live di channel Youtube Gelora TV. Diskusi Gelora Tok ini dihadiri pakar hukum internasional Hikmah Hanto Juwana, pengamat militer dan pertahanan Konirah Akundini Bakri, serta mantan Kepala Baiseni Laksda TNI, Pur Soleman Beponto. Partai Gelora, kata Anies Mata, ingin mengingatkan pemerintah untuk lebih berhati-hati lagi, karena Perang Supremasi Amerika Serikat dan Cina merupakan isu strategis. Menurutnya, Indonesia harus memiliki skenario sendiri dan mencari celah untuk mengamankan kepentingan nasionalnya. Bukan sebaliknya, mengikuti drama yang dibuat Amerika Serikat dan Cina. Indonesia perlu arah sejarah baru untuk mendapatkan manfaat dari celah tersebut, yakni menjadi kekuatan kelima dunia. Jadi kita ingin menyalahkan sirede sebenarnya, peringatan kepada masyarakat kita, kepada pemerintah kita, bahwa sekarang kita perlu sangat berhati-hati, perlu waspada, karena kita sedang berada di tengah pertarungan yang pasti akan punya implikasi besar bagi kita, jangan sampai kita jadi collateral damage. Berita berikutnya, pada Rabu 16 September 2021 lalu, DPN Partai Gelombang Rakyat Indonesia kedatangan tamu istimewa, lima pimpinan pondok pesantren dari Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan. Mereka disambut langsung oleh Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Bapak Anies Mata, Wakil Ketua Umum Bapak Fahri Hamzah, dan Sekretaris Jenderal Bapak Mampus Siddiq. Selaturohim, lima pimpinan pondok pesantren ini dipimpin Ustadz Darussalam, yang juga merupakan Ketua DPD Partai Gelora Kabupaten Musi Rawas Utara. Ustadz Darussalam merasa senang dengan penyambutan hangat Ketua Umum Anies Mata dan pengurus DPN lainnya. Menurutnya, Partai Gelora memiliki perhatian serius terhadap pondok pesantren, yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Secara khusus, Ustadz Darussalam menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, karena telah berhasil melahirkan UUD No. 18 tahun 2019 tentang pesantren, semasa masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPR PRWD 2014-2019 lalu. Berita selanjutnya, pelaku UMKM perlu membuat konten planner sebelum memulai bisnisnya dengan menjual produknya di media sosial seperti Facebook dan Instagram. Konten planner diperlukan untuk memahami produk bisnis apa yang laku dijual dan market yang dituju, semacam riset pasar terlebih dahulu. Sebab pengguna internet di Indonesia saat ini sebagian besar adalah generasi milenial dan generasi Z. Kita perlu mengetahui produk bisnis kita sebenarnya, segmen pasaraya yang tepat untuk siapa. Di samping itu, perlu diketahui juga benefit yang akan didapat sehingga mereka memiliki pengalaman dari pembelian produk yang kita jual. Setelah itu, yang harus dilakukan menentukan kapan konten planner dipublikasikan di internet atau media sosial untuk memulai bisnis tersebut. Hal itu tercatat dalam segmen Cuan New yang digelar Partai Gelombang Rakyat Indonesia pada Sabtu 18 September 2021 lalu dengan tema konten planner Facebook, Instagram, serta pembuatan ads. Cuan New ini dibuka oleh Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga Sri Wulandari dengan narasumber Ayuhaya Tunisa, konten kreator dari Inovasika, sebuah perusahaan digital marketing agency. Berita keempat, Ketua Bidang Perempuan DPM Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Rati Sanggarwati, mengatakan berdasarkan data Komnas perempuan, kasus kekerasan seksual di Indonesia masih sangat tinggi. Terdapat 35 perempuan setiap harinya yang menjadi korban dengan mayoritas kasus pemerkosaan dan pencabulan. Hal itu disampaikan Nini Rahayu sebagai Lemhanas yang juga mantan komisioner Ombudsman RI. Menurut Rati, kasus kekerasan seksual selama ini sulit diungkap dan ditangani karena korban takut untuk melaporkannya. Karena itu, penyelesaian kasus kekerasan seksual menjadi tanggung jawab bersama. Semua pihak perlu mengetahui akar permasalahan yang terjadi. Karena kasus kekerasan seksual ternyata tidak hanya menimpa kaum perempuan saja, tapi juga kaum laki-laki. Berita berikutnya hadir dari rekan-rekan wilayah. Guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19, DPD Partai Gelora Kota Makassar menggelar kegiatan Gebiar Vaksin Gelora Indonesia pada Sabtu 11 September lalu. Kegiatan ini merupakan pemberian vaksin gratis untuk masyarakat Makassar. Ketua DPD Partai Gelora Kota Makassar, Ezmutakin Yunus, mengatakan Gebiar Vaksin Gelora Indonesia bertempat di Monumen Korban 40.000 Jiwa Makassar. Atusiasme masyarakat terlihat selama pelaksanaan kegiatan vaksinasi yang berlangsung dari jam 8 pagi hingga selesai. Gebiar Vaksin Gelora Indonesia tersebut dihadiri Camatalo Aulia Arsyad dan Lurah Lantang Ismunanda, dua perangkat di pemerintahan Kota Makassar. Menurut Ezmutakin, vaksinasi sangat penting untuk menambah daya imun tubuh sebab 94 persen pasien COVID-19 yang meninggal karena belum divaksin. Sehingga untuk melindungi diri kita dan keluarga, jangan menunda-nunda untuk vaksin, katanya. Berita terakhir hadir dari rekan-rekan wilayah Bekasi. Untuk mengejar herd immunity, Partai Gelora Kota Bekasi mengadakan vaksinasi masal pada Sabtu 18 September lalu. Vaksinasi masal ini digelar di kantor Sekretariat DPD yang berlokasi di Jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Bekasi, Jawa Barat. Vaksinasi ini terlaksana atas dukungan dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi dengan pemberian vaksin jenis Sinovac untuk dosis pertama dan kedua. Acara ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Ah Dianto, Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan DPN Partai Gelora. Tri Ah Dianto menyampaikan terima kasih kepada Partai Gelora atas penyelenggaraan vaksinasi masal ini. Kegiatan ini dinilainya telah membantu pemerintah Kota Bekasi dalam mempercepat herd immunity. Sementara itu, Ketua DPD Kota Bekasi, Arianto Hendrata, mengatakan vaksinasi merupakan wujud kolaborasi Partai Gelora dalam mempercepat herd immunity di Kota Bekasi. Arianto menyampaikan terima kasih atas antusias masyarakat Kota Bekasi dalam vaksinasi ini, sehingga kuota pendaftaran penuh tidak sampai seminggu. Sekian Gelora News Pekan ini, saya Begis Mutiah pamit undur diri, saksikan Gelora News setiap Sabtu jam 7 pagi hanya di Gelora TV. Selamat berakhir Pekan! Terima kasih telah menonton!